Raja Wali Hitam Jilid 13. Sudahlah, Tin Hon. Tidak perlu kau perdulikan gadis putri Ang Tok Moli itu. Ibunya seorang jahat, anaknya tentu juga jahat pula. Ini lengci berada di sini kata Tetok Wibu. Dengan hati panas Tin Hon lalu berkata kepada Nenek Ocian Pwe, kalau I Ocian Pwe mengira bahwa aku suka menjadi mantumu, pendapat itu keliru sama sekali. Aku tidak akan pernah mau menjadi suami adik lengci atau suami siapapun juga, kecuali suami adik licin Tin Hon nenek itu berseru sambil membelalakan matanya. Biasanya Tin Hon begitu lembut dan menurut kata-katanya. Akan tetapi kami semua sudah sepakat untuk mengikat tali perjodohan itu masa bocoh. Siapa yang mengikat tali perjodohan itu boleh menikah. Akan tetapi aku tidak. Locian Pwe sendiri yang menghendaki pernikahan itu, aku belum pernah menyatakan setuju orang hendak memaksa aku menikah dengan orang yang tidak ku cinta Tin Hon engkau tidak, tidak cinta kepadaku lengci berseru dan wajahnya hampir menangis. Tin Hon menjadi kasihan juga. Lengci, kita hanya sahabat biasa. Aku tidak pernah mencinta gadis lain kecuali licin. Ku harap kelak engkau akan menemukan jodohmu dengan baik, tin engkau menghancurkan harapanku. Engkau berani menampit puteriku. Locian Pwe yang memaksa-maksa. Sekarang aku menyatakan tidak mau menjadi mantumu Tin Hon ayah dan ibunya berseru dan menegur. Kini Tin Hon memandang kepada ayah dan ibunya pandang matanya penuh penyesalan. Ayah dan ibu sudah menolak dan menghina hati licin, apakah sekarang aku harus menaati murnenikah dengan orang lain yang sama sekali tidak ku cinta? Tidak, ayah dan ibu. Sekali ini aku tidak akan menuruti kata-katamu. Yang hendak menikah adalah aku, bukan ayah dan ibu. Pernikahan menyangkut kehidupanku selamanya, bagaimana hal itu harus ditentukan oleh orang lain akan tetapi ibunya adalah angtok molimusuh besar nenekmu dan seorang datuk sesat yang jahat seru ibunya. Ibu, maafkan. Aku bukan hendak menikah dengan ibunya, melainkan dengan anaknya dan Licin adalah seorang gadis berwatak pendekar, bukan golongan sesat. Tin Hon, kalau engkau menolak berarti engkau menghina ku tetok wibu berteriak dan menggerakkan tongkat ria. Kami semua telah mengambil keputusan, engkau tidak bisa senaknya saja membatalkan. Ataukah engkau berani menentangku terserah kepadamu, tetok wibu kata Tin Hon dengan jengkel. Aku tidak menentang siapa-siapa, akan tetapi aku pun tidak sedih dipaksa menikah dengan siapapun juga. Tidak pula olahmu keparat tetok wibu menerjang dengan tongkat naganya. Akan tetapi Tin Hon sudah marah sekali. Dia mengelak dan sekali kedua tangannya bergerak, dia sudah menangkap tongkat itu dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menotok. Brett tongkat itu sudah berpindah ke tangannya dan sekali dia menekuk dengan kedua tangan, tongkat itu pun patah menjadi dua dan dilemparkannya ke atas tanah dengan bantingan. Ayah, ibu, aku pergi katanya dan dengan isak tertahan dia lalu melompat jauh lari dari tempat itu. Semua orang terkejut bukan main. Tidak pernah mengira bahwa Tin Hon sehebat itu kepandainya. Nenek tetok wibu uring-uringan, lalu mengajak puterinya dan semua anak buahnya pergi dari situ. Chia Kun dan istrinya saling pandang dengan Chia Ho dan Chia Bok. Istri Chia Kun mengalirkan air matu dan diusapnya air matanya itu, lalu berkata kepada suami Ria, Tin Hon marah sekali. Kemana kita harus mencarinya Chia Kun mengerutkan alisnya? Sepatutnya dia tidak bersikap seperti itu. Kenapa dia memaksakan diri? Aku yakin kalau Wang Tok Molit tahu bahwa dia cucu nenek Chia, ia pun tidak akan renyetujui puterinya menikah dengan Tin Hon, Chia Ho menghela nafas panjang. Sebetulnya kalian juga salah memaksanya seperti itu untuk menikah dengan gadis yang tidak dicintanya. Memang baik sekali kalau dia mau menikah dengan puteri Tetok Wibu yang dahulu menjadi sahabat baik ibu, dan sama-sama berjiwa patriot. Akan tetapi orang muda sekarang lebih suka memilih calon istrinya sendiri. Pula, kita harus ingat bahwa Nona So Lee Chin juga seorang yang gagah perkasa. Mernang sayang kebetulan ia adalah puteri Ang Tok Moli, akan tetapi siapa tahu sekarang Ang Tok Moli sudah bertobat dan tidak menjadi tokoh sesat lagi, Chia Bok berkata, segala sesuatu telah terjadi. Tin Hon telah pergi dan tidak akan mudah mencarinya. Anak itu kini telah menjadi seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Biarkanlah dia menentukan sendiri tentang perjodohannya jodoh berada di tangan Tuhan. Kalau mernang dia berjodoh dengan Nona So Lee Chin, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, sebaliknya kalau Nona itu bukan jodohnya, tentu dia akan gagal memperistrinya. Sekarang kita harus mengambil jalan masing-masing berpencar dan bersembunyi karena pasukan pemerintah tentu akan mencari kita pula dan dianggap pemberontak. Semua menyatakan setuju dan mereka pun berpencar mencari jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri dari pengejaran pasukan pemerintah yang bekerja sama dengan golongan sesat dari dunia Kang O. Tin Hon merasa dadanya akan meledak. Kemarahan memenuhi dadanya kalau dia ingat betapa orang-orang tua itu hendak memaksa dia menikah dengan Leng Chi, apalagi kalau mengingat betapa ayah ibunya telah menolak dan menghina Lee Chin. Dia dapat membayangkan betapa sakit dan hancurnya hati kekasihnya karena dia pun pernah mengalami ditolak dan dihina oleh ibu gadis itu. Akan tetapi siapapun yang merintangi perjodohannya dengan Lee Chin, akan ditantangnya. Yang penting adalah dia dan Lee Chin sendiri. Chin Moi, kasihan engkau dia mengeluh sambil berlari terus. Kemudian dia teringat akan perbuatan Ong Kuan Lok kepadanya. Jahanam telah memalsukan namanya melakukan banyak pembunuhan untuk mencemarkan namanya. Dia merasa menyesal tidak dapat membunuh orang yang diakui. Dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, setingkat dengan dirinya. Aku harus mencarinya dan menemukannya bisiknya kepada diri sendiri. Kemudian dia berhenti berlari. Kenapa dia harus mencari jauh-jauh? Dia yakin bahwa Ong Kuan Lok masih berada di Pulau Naga, bersembunyi di sana. Sekarang, semua pasukan dan orang-orang sesat sedang mengadakan pemburuan terhadap para pendekar. Pulau Naga tentu ditinggalkan dan siapa tahu Ong Kuan Lok masih berada di sana. Dia tentu tidak akan meriarik. Maka akan ada orang yang berani datang ke Pulau Naga lagi dan enak-enak saja bersembunyi di situ. Siapa tahu dugaannya benar dan dengan pikiran ini Tin Hong lalu membalikan tubuh ia hendak pergi berkunjung ke Pulau Naga lagi. O-O-M-C-H, O-Li-C-H berjalan seorang diri tanpa tujuan. Ia sendiri bingung harus pergi ke mana. Perpisahannya dengan Tin Hong membuat semangatnya menjadi lemah dan segala tampak tidak menyenangkan. Satu-satunya tujuan hidupnya kini mencari Ong Kuan Lok, orang yang selain pernah menyerang dan melukai ibunya, juga telah menjelek-jelekkan nama Hek Tiao Weng Hiong atau Tin Hong kekasihnya. Biarlah ia melakukan sesuatu yang terakhir, yaitu membela nama baik Tin Hong. Ia tidak dapat membenci Tin Hong karena sikap orang tuanya, karena ia sendiri juga merasa bahwa ibunya pun bersikap seperti itu terhadap Tin Hong. Tidak, ia tidak membenci Tin Hong. Ia tetap mencinta pemuda itu dan ingin membelahnya. Walaupun agaknya ia tidak mungkin dapat berjodoh dengan Tin Hong, setidaknya ia dapat mencintanya sampai mati. Selagi ia berjalan keluar masuk hutan, tiba-tiba tampak tiga bayangan orang berkelebat dan terkejutlah ia ketika melihat bahwa mereka bukan lain adalah musuh-musuh lamanya, yaitu Yau Seng Kim, Bantuk Moli dan yang seorang lagi adalah Mahu Wai, anak buah Ong Kuan Lok. Maklum bahwa ia menghadapi musuh dan lawan tangguh, Li Qin sudah mengeluarkan angco Akiyam dan berdiri dengan pedang melintang depan dada dan keadaan siap-siaga. Yau Seng Kul tertawa. Hahaha, kiranya nona Soe Li Qin yang manis berada di sini. Sungguh kebetulan sekali. Kami memang sedang mencari-carimu, Bantuk Moli yang merasa cemburu karena tampaknya Yau Seng Kim masih selalu tergila-gila kepada gadis itu segera membentak, Soe Li Qin. Menyerahlah menjadi tawanan kami sebelum kami terpaksa menggunakan kekerasan untuk membunuhmu ia sudah mencabut pedangnya yang beracun. Yau Seng Kul juga sudah mencabut senjatanya. Li Qin diiketung segitiga. Namun, Li Qin sama sekali tidak merasa gentar. Tanpa berkedip dan tanpa menggerakkan tubuhnya ia membentak. Tiga ekor anjing mancu, majulah. Siapa takut kepada Kaliari melihat sikap dan mendengar bentakan ini, Bantuk Moli lain berseru, serbu ia sendiri sudah menusukan pedangnya yang beracun ke arah dada Li Qin. Gadis itu tidak mengelak, melainkan menggetarkan pedangnya menangkis. Terangak pedang di tangan Bantuk Moli terpental dan wanita itu terkejut bukan main, cepat meloncat ke belakang agar pedangnya tidak sampai terlepas dari tangannya. Pada saat itu, Mahuan sudah membebatkan goloknya ke arah kedua kaki Li Qin. Gadis ini melompat ke atas dan mengelebatkan pedangnya ke belakang karena pada saat itu, tongkat bambu kuning di tangan Yau Seng Kul telah menotoknya. Trak tongkat itu telah tertangkis, akan tetapi pedang Bantuk Moli kembali mendesak dengan bacokan ke arah kepada Li Qin mengelap ke samping lain memutar pedangnya untuk membalas serangan tiga orang pengeroyuknya sehingga mereka bertiga terpaksa melompat. Ke belakang untuk menghindarkan diri dari gulungan sinar pedang merah yang amat berbahaya itu. Kalau tiga orang itu maju satu demi satu, jelas mereka bukan lawan Li Qin. Akan tetapi karena mereka bertiga maju mengeroyok, hal ini membuat Li Qin kewalahan juga. Hujan serangan menyerangnya dan terpaksa ia harus memutar pedang melindungi tubuhnya. Pedang itu seolah menjadi gulungan sinar yang membalut dirinya, menjadi perisai sehingga serangan ketiga orang itu dapat tertangkis semua. Tiba-tiba Bantuk Moli mengeluarkan sapu tangan merah dan mengebutkan sapu tangan itu ke arah Li Qin. Debu merah mengepul. Akan tetapi Li Qin sudah tahu akan bahayanya racun yang dipergunakan Bantuk Moli, maka ia menahan nafas dan melompat mundur beberapa langkah sehingga tidak terkena racun itu. Tiga orang pengeroyoknya mengejar dan kembali ia terkurung. Perlahan akan tetapi tentu Li Qin mulai terdesak. Tongkat bambu kuning di tangan Nyao Seng Kim sudah sempat menotok pundaknya. Akan tetapi ia masih sempat memiringkan pundak itu sehingga totokan itu tidak telak dan hanya membuat tubuhnya tergetar sedikit. Ayunan pedangnya menyelamatkannya karena Yao Seng Kun tidak lagi mampu mendesaknya. Biarpun demikian, kini Li Qin bersilap dengan hati-hati dan ia lebih banyak menangkis dan mengelak daripada menyerang. Pada suatu kesempatan, selagi terdesak, kaki Li Qin mencuat dan mergenai perut mahawan sehingga orang bergolok ini mengadu dan terhuyung ke belakang. Akan tetapi dua orang kawannya segera mendesak lagi sehingga Li Qin kembali harus memutar tubuhnya dan pedangnya menjadi semacam baling-baling yang berputar rapat melindungi dirinya. Tiba-tiba terdengar bentakan Nya Ring, adik Li Qin, jangan khawatir, kami datang membantumu bukan main girangnya hati Li Qin ketika melihat bahwa yang kelatang adalah Tan Qin Lan dan Song Tian Li. Sepasang suami istri perkasa ini telah datang dan segera menyerbu membantunya. Tan Qin Lan yang memegang sebatang tongkat sudah menerjang dan membuat mahawan terdesak ke belakang. Song Tian Li menggunakan pedang Jit Goat Kiam yang digerakkan secara dasyat membuat Yau Seng Kun terhuyung ke belakang. Kini tinggal bantuk Moli seorang yang melawan Li Qin dan sebentar saja wanita itu tidak dapat menahan gerakan pedang Ang Choa Kiam. Setelah sepasang suami istri itu datang membantu, tidak sampai 30 jurus saja tiga orang lawan itu roboh satu demi satu. Mahawan roboh tertotok tongkat yang mengenal ulu hatinya dan dia roboh untuk tidak dapat bangkit kembali. Bantuk Moli tertembus dadanya oleh Ang Choa Kiam dan ia pun tewas seketika, sedangkan Yau Seng Kun, biarpun sudah mengeluarkan seluruh ilmu kepandayanya, akhirnya roboh dengan leher nyaris putus oleh pedang Jit Goat Kiam di tangan Song Tian Li. Setelah tiga orang lawan itu tewas, Li Qin merangkul Qin Lan Ah, untung engkau datang, Enci Qin Lan katanya girang. Andai kata kami tidak datang sekalipun belum tentu tiga ekor anjing ini akan dapat mengalahkanmu, Li Ko, bagaimana secara kebetulan kalian dapat muncul di sini? Bukankah ketika melarikan diri dari Pulau Naga, engkau seorang diri tanpa adanya Enci Qin Lan Tian Li menghelapap pas panjang. Biar ku kubur dulu tiga jenazah ini dan engkau dapat mendengar peristiwa yang menimpa diri kami dari encimu. Tian Li membuat lubang untuk ketiga mayat itu dan Qin Lan mengajak Li Qin ke bawah sebatang pohon besar lalu bercerita. Kiranya ketika suaminya tidak berada di rumah, ikut mencari orang yang menyamar sebagai Hek Tia Weng Hyeong, Qin Lan tinggal berdua saja dengan putranya yang baru berusia tiga tahun, Song Hang San pada suatu sore, ketika Qin Lan sedang berada di taman bersama putranya yang bermain-main meri gejar kupu-kupu di antara bunga-bunga yang sedang mekar, muncul tiga orang yang mencurigakan hatinya. Yang seorang masih muda dan tampan, akan tetapi lengan kirinya buntung sebatas siku. Orang kedua adalah seorang berusia lima puluh tahun lebih yang tubuhnya tinggi besar dan serba bundar, perutnya gendut dan kulitnya hitam. Adapun orang ketiga adalah seorang kakek berusia lima puluh tahun lebih akan tetapi tubuhnya tinggi kurus dan mukanya kuning seperti berpenyakitan dan matanya sipit seperti terpejam. Mereka itu bukan lain adalah Hong Kuan Lok, Hek Bin Moko dan Shin Chiang Moko. Sebetulnya maksud kunjungan tiga orang tokoh besar dari Pulau Naga ini adalah untuk mencari Song Tian Li dan mengeroyuknya karena pendekar itu telah melukai Siang Koan Bok. Akan tetapi ketika tiba di taman itu, mereka hanya mendapatkan istri pendekar itu bersama putranya. Tan Chin Lan segera merasa curiga. Ia bangkit berdiri dan menghadapi mereka dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Siapakah kalian dan ada keperluan apakah kalian datang memasuki taman bunga kami? Wanita ini sama sekali tidak merasa gentar dan tangannya sudah meraih sebatang tongkat yang tadinya bersandar di bangku tempat ia duduk. Hong Kuan Lok menyeringai melihat wanita yang cantik jelita itu. Kami datang untuk mencari Song Tian Li. Panggil dia keluar, suamiku tidak berada di rumah tanda seru. Kalau kalian ada urusan boleh disampaikan kepadaku saja, kata Chin Lan dengan sinar mata masih penuh selidik dan kecurigaan. Hong Kuan Lok memandang kepada Chin Lan, lalu melirik kepada Song Hang San yang masih bermain-main mengejar kupu-kupu. Dia itu anak muka tanyanya. Chin Lan masih khawatir dan melangkah hendak mendekati putranya. Akan tetapi Hong Kuan Lok menghadangnya dan berkata, kalau suamimu tidak ada, biarlah kami membawa anakmu dan kelak dia boleh mencari kami. Setelah berkata demikian, Hong Kuan Lok memberi isyarat kepada kedua orang temannya. Hek Bin Moko yang tinggi besar melompat maju dan menggerakkan ruyung berdulinya, sedangkan Sin Chiang Moka juga menggerakkan tongkatnya yang beracun untuk menyerang Chin Lan. Wanita ini terkejut sekali dan juga marah bercampur khawatir akan putranya. Ia sudah menyambar tongkatnya dan sekali terjang ia sudah membuat Sin Chiang Moka terpelanting dan terhuyung. Ilmu tongkat Nyonya Muda ini memang hebat sekali, yaitu Hok Motung, tongkat penaluk iblis. Akan tetapi dari samping, Hek Bin Moko sudah mengayun ruyungnya dengan dasyat sehingga Chin Lan terpaksa harus mengelak untuk menghincarkan diri. Si Chiang Mokai sudah menerjang lagi dan kini Nyonya Muda itu dikeroyok oleh dua orang lawannya. Ia melakukan dengan gigih, namun perhatiannya terpecah kepada putranya. Pada saat itu, Ong Kuan Lok melompat ke dekat Song Hang San dan sekali sambar dia sudah memondong anak itu. Hang San berteriak memanggil ibunya dan merontah, tidak mau dipondong laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Akan tetapi sekali tekan dengan jari tangannya, Ong Kuan Lok membuat anak itu lemas tidak mampu berteriak maupun bergerak lagi. Kita pergi kata Ong Kuan Lok kepada dua orang rekannya dan Hek Bin Mokok bersama Ia hanya dapat mengejar seorang di antara mereka dan setelah akhirnya ia dapat menyusul, ternyata yang dapat dikejarnya itu adalah Sin Chiang Mokai, pengemis tua yang bersenjatakan tongkat itu. Biarpun ia kecewa karena bukan pengemis itu yang melarikan putranya, namun dengan kemarahan luar biasa Chin Lan segera menyerangnya. Sin Chiang Mokai renangkis dengan tongkatnya. Akan tetapi benturan kedua tongkat itu membuat dia terhuyung dan Chin Lan terus mendesaknya dengan ilmu tongkat Hek Motung. Perkelahian mati-natian antara kedua orang yang sama-sama mempergunakan tongkat ini terjadi dan kini setelah ia hanya melawan seorang di antara mereka, Chin Lan dapat mendesak terus. Sin Chiang Mokai berusaha melawan mati-matian, akan tetapi ia kalah segala galanya, kalah kuat dalam hal Sin Keng dan kalah cepat gerakannya juga ilmu tongkat Hek Motung itu merupakan rajanya ilmu tongkat di waktu itu. Akhirnya, setelah lewat lima puluh jurus, ujung tongkat di tangan Chin Lan berhasil menotok dada Sin Chiang Mokai dan pengemis tua itu terpelanting roboh. Chin Lan menodongkan ujung tongkatnya ke pelipis. Orang yang sudah setengah mati dan tidak mampu bergerak itu dan menghardik. Katakan siapa yang membawa anakku dan di mana dia dibawanya ujung tongkat yang menempel di pelipis itu siap untuk ditusukan. Akan tetapi, totokan di dadanya tadi mengguncang jantung Sin Chiang Mokai dan dia terngah-ngah sekarat. Katakan atau aku akan menyiksa mu bentak pula Chin Lan. Akhirnya dengan napas terngah-ngah Sin Chiang Mokai berkata, Pulau Naga dan dia pun terkulai, tewas. Chin Lan tidak memperdulikannya lagi. Pikirannya penuh kegelisahan akan nasib putranya. Maka, terpaksa dengan berduka ia pulang ke rumahnya. Pulau Naga Ia tahu bahwa suaminya juga pergi ke Pulau Naga untuk mencari He Tiau Weng Hiong palsu dan kabarnya Beng Cu baru berada di Pulau Naga dan bahwa Beng Cu baru itu mengumpulkan orang-orang Kang Ou untuk merenghambakan diri kepada pemerintah. Ia menjadi bingung. Apakah ia harus menyusul suaminya ke Pulau Naga untuk mencari Hang San di sana? Bagaimana kalau tidak bertemu dengan suaminya? Ia akan mencarinya sendiri. Akan tetapi ia harus meninggalkan pesan kepada pelayan agar kalau suaminya pulang akan mengetahui bahwa ia pergi ke Pulau Naga mencari putranya. Ketika Chin Lan tiba di rumah, ternyata Song Tian Li baru saja pulang. Engkau dari mana? Mana Hang San Tian Li menyambut istrinya dengan khawatir, melihat wajah istrinya yang pucat sekali. Ditanya demikian, Chin Lan menubruk suaminya dan menangis. Eh, eh, ada apakah ini? Apa yang telah terjadi? Ceritanya Tian Li dengan khawatir. Istrinya bukan seorang wanita. Sengeng, maka kalau sampai ia bersikap seperti ini tentu telah terjadi sesuatu yang hebat. Hang San, diculik, orang akhirnya Chin Lan dapat bicara dan tentu saja Tian Li terkejut bukan main. Apa? Kapan terjadinya dan bagaimana baru saja terjadi, kata Chin Lan yang masih menangis di dada suaminya. Aku sedang berada di taman dan Hang San bermain main. Lalu muncul tiga orang. Yang dua orang menyerangku dan yang seorang menculik dan membawa lari Hang San, Tian Li mengepal kedua tangannya. Siapa mereka aku melakukan pengejaran akan tetapi mereka berpencar. Aku dapat menyusul seorang di antara mereka dan dalam perkelayanku aku dapat membunuhnya, akan tetapi yang dua orang lagi telah lari entah kemana. Aku sudah mendesak orang yang ku rebohkan dan sebelum tewas dia mengatakan Pulau Naga, Ah, bagaimana keadaan mereka itu? Siapa mereka yang terbunuh oleh ku seorang pengemis berpakaian tambal-tambalan baru, bersenjata tongkat. Orang kedua adalah seorang kakek tinggi besar gendut bermuka hitam dan bersenjata sebatang ruyung berduri. Ada pun orang ketiga yang menculik Hang San adalah seorang pemuda yang lengan kirinya buntung sebatas siku, Jahanam keparat. Itu adalah Hong Kuan Lok, bengcu baru Jahanam itu. Dan yang gemuk hitam itu tentu Hek Bin Moko sedangkan yang terbunuh oleh mu tentu Xin Chiang Mokai. Mereka berdua adalah kaki tangan Ong Kuan Lok. Jadi anak kita dibawa ke Pulau Naga? Apalah yang mereka katakan ketika mereka muncul. Orang muda berlengan buntung sebelah itu tadinya menanyakan engkau. Ketika aku mengatakan bahwa engkau tidak berada di rumah, dia lalu bilang bahwa dia akan membawa Hang San dan Kelak. Engkau boleh mencari mereka, Jahanam. Sekarang juga kita pergi ke Pulau Naga menyusul mereka kata Song Tian Li dengan marah. Setelah membuat persiapan tergesa-gesa, kedua orang suami istri perkasa ini lalu melakukan perjalanan menuju ke Pulau Naga. Di sepanjang perjalanan Tian Li bercerita kepada istrinya tentang pertempuran yang terjadi di Pulau Naga sehingga akhirnya para pendekar menyelamatkan diri dan lari dari Pulau Naga karena ada pasukan pemerintah yang besar jumlahnya datang membantu pihak Beng Cu dan para tokoh sesat. Kalau begitu, keadaan di Pulau Naga sekarang ini tidak aman, terjaga banyak pasukan, kata Chin Lan. Kurasa tidak. Pasukan itu tentu melakukan pengejaran ke daratan dan Pulau itu sudah sepi kembali. Yang tinggal di sana siangkoan B.H.C.K. dan tentu Aung Kuan Lok dan para kaki tangannya tokoh-tokoh Keng O yang sesat. Akan tetapi kita tidak perlu takut. Kita harus pergi ke sana untuk merampas kembali anak kita. Kalau perlu, kita akan mengamuk mati-matian, atau kita dapat menyusup ke Pulau dengan menyamar. Kita melihat keadaannya dulu di sana, lega juga hati Chin Lan setelah bertemu dengan suaminya. Ia pun bukan seorang bodoh. Pihak muslim menculik Hang San tentu bukan bermaksud membunuh anak itu, melainkan untuk memancing suaminya datang ke Pulau Naga. Dan kalau pergi berdua dengan suaminya, biarpun kesarang naga ia tidak takut. Demikianlah, semua ini diceritakan Chin Lan kepada Li Chin. Li Chin yang mendengar cerita itu, ikut menjadi marah. Sekali. Jahanam benar Aung Kuan Lok itu. Tidak malu dia berbuat curang, menculik seorang anak kecil. Kalau mernang di Agagah, kenapa tidak langsung saja menantang Li Ko? Jangan khawatir, encilan. Aku akan menyertai kalian masuk ke Pulau Naga. Aku pun ingin membunuh Aung Kuan Lok itu. Sayang dahulu aku hanya membuntungi lengan kirinya, bukan lehernya katanya gemas. Tian Li telah selesai menguburkan mayat-mayat Mahuan, Yau Sengkun dan Bantok Moli. Dia membersihkan kedua tangannya yang terkena tanah, lalu menghampiri mereka. Keadaan Pulau Naga sekarang sudah tidak begitu kuat lagi, katanya. Xin Chiang Mo Titikai, Mahuan, Yau Sengkun dan Bantok Moli telah dapat kita tewaskan. Masih ada seorang lagi yang berhasil kutuaskan, yaitu Tian Temo Ong Kata Ali Chin yang segera menceritakan bagaimana ia berhasil membunuh tokoh sesat itu. Tian Li mengangguk-angguk girang. Kalau begitu, kedudukan Aung Kuan Lok sudah lemah. Hanya tinggal ia seorang, Xiang Kuan Bok dan Nyonya Xiang Kuan Bok yang kabarnya juga lihai sekali. Memang ia lihai, kata istrinya. Aku dahulu pernah bertemu dengannya dan ia berwata aneh. Setelah ia tahu bahwa aku mencarikan obat untuk guruku Pek Ilokai, ia membebaskan aku bahkan menyerahkan buah sianto di Pulau Ular Emas untuk dipakai mengobati guruku. Aih, menarik sekali kata. Li, Chin. Bagaimana ceritanya, Ancilan? Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan itu Chin Lan menceritakan pengalamannya dahulu, kata Tian Li. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Naga dan di sepanjang jalan ini Chin Lan bercerita tentang pengalamannya dahulu. Peristiwa itu amat mengesankan hatiku karena aku mengalami hal aleh di sana. Terjadinya dahulu ketika aku masih merjadi murid Pek Ilokai, Chin Lan mulai bercerita. Ketika itu, beberapa tahun yang lalu, Chin Lan masih seorang gadis muda, putri tiri pangeran Tenggisu dan menjadi murid Pek Ilokai. Pada suatu hari Pek Ilokai, Pek Ilokai bertanding melawan Datuk Besar Jeng Ciyang Kwei. Jeng Ciyang Kui kalah oleh Pek Ilokai, mengaku kalah dan terluka. Akan tetapi diam-diam Pek Ilokai juga terluka parah dan menurut pemeriksaan seorang Niku yang pandai ilmu pengobatan, obat untuk kakek pengemis berbaju putih itu hanyalah buah sianto yang tumbuh di Pulau Ular Emas. Mendengar ini, Chin Lan yang amat sayang kepada gurunya, diam-diam pergi ke pulau itu untuk mencarikan obat bagi gurunya. Setelah tiba di pantai dan menemukan seorang tukang perahu tua yang berani membawanya ke Pulau Ular Emas, mereka berangkat. Dalam pelayaran itu mereka melewati Pulau Naga dan ketika Chin Lan mendengar bahwa Pulau Naga itu dihuni iblis dan semua orang takut mendekatinya, ia malah memaksa kakek perahu untuk singgah dan melihat pulau yang dihuni iblis itu. Di Pulau Naga Chin Lan berjumpa dengan siang keantek. Mereka bertanding dan Chin Lan terjebak, tertawan oleh siang keantek yang nyaris memperkosanya. Akan tetapi munculah nyonya siang keanbok yang memarahi putranya dan membebaskan Chin Lan, apalagi mendengar bahwa Chin Lan adalah putri Pek Ilokai. Chin Lan setelah dibebaskan meninggalkan Pulau Naga dan menuju ke Pulau Ular Emas. Ternyata, di sana telah ada beberapa orang kangau yang juga hendak mengambil buah sianto. Mereka berunding untuk bertanding satu lawan satu dan siapa yang menang berhak memperoleh sianto. Akan tetapi tiba-tiba muncul nyonya siang keanbok bersama siang. Ko antek. Nyonya ini mengatakan bahwa sianto adalah haknya dan kalau orang-orang itu dapat mengalahkannya baru boleh mengambil sianto. Dua orang di antara orang kangau itu tewas setelah bertanding melawan nyonya siang keanbok. Akan tetapi Chin Lan tidak takut. Ia bertanding dengan nyonya siang keanbok, menggunakan tongkat dan ilmu tongkat hek motung. Nyonya itu teringat akan pek ilokai yang dikenalnya dengan baik, mengagumi hek motung dan mengalah, lalu menyuruh siang keantek menyerahkan buah sianto kepada Chin Lan untuk mengobati gurunya. Bahkan nyonya siang keanbok menyatakan sukanya kepada Chin Lan untuk mengambilnya sebagai mantu. Chin Lan meninggalkan Pulau Ular Emas membawa buah sianto. Akan tetapi di pantai ia melihat seekor ular putih dikeroyok ular-ular emas. Ia penasaran melihat ular putih dikeroyok, maka turun tangan membantu membunuhi ular emas. Ada ular emas menggigit kakinya yang terasa amat panas, lalu ular putih juga menggigit kakinya yang mendatangkan rasa dingin. Chin Lan pingsan, dibawa oleh kakek perahu ke dalam perahu lalu melayarkannya meninggalkan Pulau Berbahaya itu. Ketika siuman, Chin Lan merasa ada hawa sin keng yang kuat membuat tubuhnya ringan dan mendatangkan tenaga dasyat. Peristiwa itu tidak terlupakan olahku karena dalam peristiwa itulah untuk pertama kalinya aku bertemu dengan ayahnya Hang San, kata Chin Lan sambil melirik ke arah Tian Li yang hanya tersenyum mendengarnya. Li Chin menjadi tertarik sekali. Bagaimana terjadinya? Enci Lan tanyanya mendesak. Setelah aku mendarat di pantai daratan, aku bertemu dengan empat orang pencari sianto yang tadi melarikan diri dari Pulau Ular Emas. Mereka minta bagian buah sianto. Tentu saja tidak ku berikan dan mereka berempat lalu. Mengeroyoku. Selagi aku terdersak, muncullah dia menolongku, katanya sambil menuding ke arah Tian Li. Itu merupakan pertemuan kami yang pertama kali, ceritamu menarik sekali, Encilan. Jadi engkau pernah bertanding melawan Nyonya Siang Koanbok dan ia memang lihai sekali? Akan tetapi mengapa setelah ia mendengar bahwa engkau murid Pek Iloka ia lalu mengalah dan malah memberikan buah sianto itu kepadamu aku sendiri pun merasa heran. Agaknya ada hubungan sesuatu antara guruku dan Nyonya Siang Koanbok. Hanya menurut dugaanku, ia tidaklah sejahat suaminya, memang tampaknya demikian, kata Song Tian Li. Buktinya, dalam gerakan yang dilakukan Siang Koanbok dan Ong Kuan Lok mengumpulkan orang-orang Kang Owo untuk membantu pemerintah penjajah, Nyonya itu tidak pernah ikut campur. Mudah-mudahan saja begitu sehingga keadaan mereka tidak begitu kuat, juga mudah-mudahan dengan adanya Nyonya Siang Koanbok, kita akan lebih mudah mendapatkan kembali Hang San dari tangan mereka. Tiga orang itu melanjutkan perjalanan dan perjalanan terasa ringan dan menyenangkan bagi mereka bertiga. Walaupun mereka semua merasa prihatin dengan hilangnya Hang San, mereka bertiga merasa kuat dan siap menghadapi lawan yang bagaimanapun. Ketika Ong Kuan Lok dan Hek Bin Moko tiba di Pulau Naga membawa Hang San, Siang Koanbok dan istrinya sedang duduk di taman bunga milik Nyonya Siang Koanbok. Nyonya Siang Koanbok sudah mendengar tentang keributan di Pulau Naga dan ia menegur suaminya. Mengapa engkau mencari penyakit? Kita sudah tenang-tenang hidup di sini, tidak ada orang datang memusuhi kita, engkau malah menuruti kehendak Ong Kuan Lok itu untuk bekerjasama dengan pemerintah. Akibatnya, para orang gagah memusuhimu dan sekarang kita mempunyai banyak musuh, demikian Nyonya Siang Koanbok menegur suaminya dengan suaranya yang lembut. Memang gerak-gerik Nyonya ini serba lembut, tidak menunjukkan bahwa sebetulnya seorang yang lihai sekali ilmu silatnya. Sudah sewajarnya kalau ada pihak yang menjadi kawan, tentu ada pihak lain menjadi lawan, bantah Siang Koanbok. Kita berkawan dengan orang-orang Ceng Ong dan dengan pemerintah Ceng Biarpun dimusuhi orang-orang yang menamakan dirinya pendekar, kita tidak perlu takut. Pasukan pemerintah sewaktu-waktu akan membantu kita. Sekarangpun, pasukan sudah disebar untuk melakukan pengejaran dan penumpasan terhadap mereka yang memusuhi kita. Akan tetapi apa sih untungnya bekerja untuk pemerintah penjajah? Kita dibenci rakyat jelata. Penjajah atau bukan akan tetapi kenyataannya pemerintah adalah yang berkuasa. Rakyat tinggal menurut saja atau akan dicap pemerontak. Banyak kebaikannya kalau bekerja dengan pemerintah. Kita dilindungi dan seandainya kita mencari kedudukan pun akan mudah. Kita tidak akan dihimpit pajak dan dalam segala perkara kita akan dimenangkan. Bukankah lebih baik dilindungi pemerintah daripada menjadi musuh dan buronan pemerintah? Sudahlah, istriku, engkau tidak tahu apa-apa, cukup tinggallah di sini dengan tenang dan serahkan segala urusannya kepadaku. Nyonya siang koan bok mengerutkan alisnya yang hitam dan menundukkan wajahnya yang masih tampak cantik. Baiklah, asal nanti kalau ada apa-apa yang menyusahkan jangan mengganggu aku. Pada saat itulah Hou Kuan Lok dan Hek Bin Moko memasuki taman itu. Melihat Hou Kuan Lok datang memondong seorang anak laki-laki berusia 3 tahun suami istri itu memandang heran. Kuan Lok, siapakah anak itu dan dari mana kau dapatkan dia tanya siang koan bok sambil memandang tajam. Dia bangga akan kegagahan dan kecerdikan muridnya itu yang kini memiliki tingkat kepandayan yang sudah melampaui tingkatnya sendiri. Dan penyamaran Hou Kuan Lok menjadi hak Tia Weng Hiong dianggapnya amat cerdik karena telah mampu mengadu domba para pendekar walaupun pada akhirnya rahasia itu ketawan. Suhu tentu tidak dapat menduga siapa anak ini, kata Hou Kuan Lok dengan bangga. Kami telah mencari diangkeladi kegagalan pasukan menghancurkan mereka, yaitu Song Tian Li yang telah mengatur siasat sehingga semua orang dapat lolos dari pulau ini. Akan tetapi ketika kami tiba di rumah persembunyiannya, dia belum pulang dan kami hanya bertemu dengan istrinya dan anaknya. Saya lalu membawa anaknya ini untuk memancing agar dia mau datang ke sini untuk kita bunuh. Sebelum Song Tian Li dapat dimusnahkan, usaha kita akan banyak mengalami hambatan dan gangguan, hem, jadi dia putra Song Tian Li. Bagus, ini umpan yang baik sekali, Kuan Lok dan aku yakin bahwa Song Tian Li pasti akan datang ke sini menyerahkan diri. Akan tetapi, di mana teman-teman yang lain Sian Chiang Mokai berpencar untuk memecah perhatian ibu anak ini yang juga lihai sehingga anak ini dapat saya bawa pergi dengan aman. Adapun teman-teman yang lain sedang sibuk ikut melakukan pengejaran terhadap para pelarian, Kata Kuan Lok yang sekali tidak tahu bahkan tidak menduga bahwa Sian Chiang Mokai telah lewas di tangan Tan Chin Lan dan banyak kawannya juga sudah tewas di tangan para pendekar. Oh Kuan Lok, berikan anak itu kepada ku tiba-tiba nyonya siam Kuan Bok berseru. Kuan Lok memandang dengan heran. Akan tetapi, Subo, ini adalah anak musuh kita, tidak peduli. Kalau orang tuanya musuh, anak ini masih kecil dan tidak ikut apa-apa. Serahkan kepadaku untuk kurawat sementara kalian menanti kedatangan ayahnya, nyonya siang Kuan Bok menghampiri Oh Kuan Lok. Pemuda ini dengan bingung memandang kepada gurunya dan siang Kuan Bok mengangguk. Memang lebih baik berada di tangannya lebih aman dan tentu ia lebih pandai merawatnya daripada engkau. Oh Ngu Kuan Lok melepaskan anak itu ke dalam ponongan nyonya siang Kuan Bok yang segera menekan punda anak itu. Seng Hang San dapat bersuara lagi dan anak itu lalu menangis keras. Nyonya siang Kuan Bok lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Mari kita berunding di dalam dan panggil Tung Hai Ngohong, lima harimau laut timur, untuk hadir, kata siang Kuan Bok kepada muridnya. Oh Ngu Kuan Lok menuju ke belakang untuk mencari lima harimau yang menjadi kaki tangan gurunya itu, kemudian mereka mengadakan perundingan di bagian belakang rumah besar. Tung Hai Ngohong Hau adalah lima orang bajak laut yang tubuhnya tinggi besar, usia mereka kurang lebih. Empat puluh tahun dan mereka memiliki ilmu silat yang cukup tinggi menggunakan sebatang golok besar. Dahulunya mereka adalah bajak-bajak laut yang sudah menyerah menjadi kaki tangan siang Kuan Bok di Pulau Naga. Ketika para rekan Keng Ngohong Golongan sesat bersama para pasukan pemerintah melakukan pengejaran terhadap para pendekar, lima orang ini tidak ikut karena tugas mereka menjaga di Pulau Naga bersama anak buah mereka yang kini tinggal seratus orang kurang setelah banyak di antara mereka tewas dalam pertempuran melawan anak buah Tetok Pang, tempoh hari. Setelah siang Kuan Bok dan Ong Kuan Lok berunding dengan Tung Hai Ngohong, Ong Kuan Lok berkata kepada mereka, kalian berlima tidak boleh lengah. Biarpun musuh sudah melarikan diri semua, akan tetapi siapa tahu ada yang diam-diam datang kembali. Apalagi setelah sekarang kami renempunyai umpan untuk memancing datangnya Song Tian Li. Kalian harus berhati-hati melakukan penjagaan. Sebar semua anak buah mengawasi di seluruh penjuru dan hidupkan semua alat jebakan dan perangkap. Kalau Song Tian Li dan istrinya berani datang, kita harus menangkapnya, mati atau hidup. Mengerti baik, Beng Cu, kata mereka berlima. Lakukan giliran siang dan malam dan sedikit pun tidak boleh lengah karena musuh adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Nah, sekarang mundurlah dan atur penjagaan itu sebaiknya sambil menanti kembalinya kawan-kawan yang lain. Lima orang itu mundur, tak tahu bahwa mereka harus menanti selamanya karena kebanyakan kawan mereka itu sudah gugur. Saya kira sebaiknya kalau kita memanggil lebih banyak rekan untuk berjaga di sini, Beng Cu, kata Heg Bin Moko. Bagaimanapun juga, saya mendengar bahwa Song Tian Li adalah seorang bekas Panglima Perang yang banyak akalnya, kau kumpulkan mereka dan panggil ke sini untuk diajak berunding. Siapa saja yang masih berada di sini dan siapa pula yang ikut keluar pulau melakukan pengejaran terhadap para pendekar. Heg Bin Moko menuju ke belakang rumah di mana terdapat pondok-pondok kecil tempat tinggal para anak buah Pulau Naga dan tempat mondok para orang Kang Hou yang bergabung di situ. Di situ masih terdapat beberapa orang tokoh Kang Hou yang sudah bergabung, yaitu di antaranya Kim Chu Semong, Tiga Raja Golok Emas, Ketua Kim Chu Pang yang juga sudah bergabung, dan dua orang kakak beradik Hou yang TWA Mo dan Hou yang Siaomo, Iblis Besar Hou yang dan Iblis Kecil Hou yang. Dua orang yang terakhir ini dahulunya adalah sepasang perampok yang ganas. Seperti juga Kim Chu Semong, ilmu silat kedua orang bersaudara O yang ini dapat dimasukkan golongan lihai. Heg Bin Moko segera mengundang mereka berlima untuk ikut berunding dengan Siang Kuan Mbok dan Ong Kuan Lok. Kepada mereka berlima, Ong Kuan Lok memerintahkan agar mulai hari itu mereka waspada dan mengadakan perondaan di sekitar pulau untuk menjaga kalau-kalau ada orang yang berani menyelundup ke dalam pulau. Lima orang itu menyatakan kesanggupan mereka dan segera pergi melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Segala persiapan untuk menyambut kalau Song Tian Li dan istrinya benar berani datang telah dibuat oleh Ong Kuan Lok dan Siang Kuan Mbok. Kakek ini telah sembuh dari luka dalam akibat perkelahiannya dengan Song Tian Li dan dia tidak pernah terpisah dari dayung bajanya. Juga Ong Kuan Lok tidak pernah meninggalkan pedang yang dibawa di punggungnya. Bajunya kini berlengan panjang sehingga lengan baju kirinya tergantung lepas di lengan kirinya yang buntung. Lengan baju ini merupakan senjata yang ampuh juga. Hanya nyeknya Siang Kuan Mbok yang tidak ikut kelalisah menjaga diri. Ia suka sekali kepada Hang San yang cerdik. Begitu diperlakukan dengan manis, Hang San tidak menangis lagi bahkan suka tertawa-tawa dengan lucunya, mengeluarkan sepatah dua patah kata yang dapat merikhibur hatinya Siang Kuan Mbok selama ini kesepian, apalagi setelah kematian putranya, Siang Kuan Tek. Timbul rasa sayang kepada Hang San di dalam hati wanita yang gerak-geriknya lembut itu. Ia mempunyai beberapa orang pelayan wanita yang mengurus dan melayani segala kebutuhannya, tinggal di pondok indah bertaman bunga itu. Suasana di Pulau Naga tampak sunyi dan tenang, namun sebenarnya para penghuninya berada dalam keadaan siap-siaga dan waspada penuh ketegangan karena mereka maklum bahwa Song Tian Li dan istrinya tidak mungkin tidak datang mencari putranya di tempat itu. Balkan Ong Kuan Mbok dan Siang Kuan Mbok menjadi agak gelisah ketika dinanti sampai beberapa hari, kawan-kawan mereka yang melakukan pengejaran terhadap para pendekar belum juga kembali. Sama sekali mereka tidak pernah mimpi bahwa banyak kawan mereka telah lewas di tangan para pendekar O. M. C. H. O. terdapat kurang lebih 200 orang di dalam hutan lebat itu. 100 orang adalah Anggauta Peklian Kau yang pernah diserang dan diporak-porandakan orang-orang Pulau Naga dan pasukan pemerintah dan 100 orang lagi adalah orang-orang Patkwapai, sekutu mereka. Mereka adalah golongan pemberontak yang membenci terhadap pemerintah penjajah mancu, akan tetapi mereka juga tidak segan untuk melakukan kejahatan kepada rakyat jelata. Mereka adalah golongan sesat yang membenci penjajah mancu dan di mana-mana membuat kacau dan bahkan berani menyerang pasukan mancu kalau ada pasukan yang jumlah lebih kecil dari jumlah mereka. Mereka sedang mengadakan pertemuan di hutan itu bersama rekan-rekan mereka, kaum Patkwapai. Biarpun mereka berlainan aliran dan keagamaan, akan tetapi karena sama-sama memusuhi pemerintah mancu, mereka dapat bekerjasama. Beberapa orang pimpinan mereka sedang mengadakan perundingan. Seorang berpakaian tosu yang tinggi kurus, matanya sipit dan suaranya meninggi, bangkit berdiri dan bicara kepada beberapa orang yang berjongkok membuat lingkaran. Di tengah mereka terdapat api unggun karena hari telah menjelang senja dan nyamuk telah banyak berdatangan menyerang mereka. Tosu tinggi ini adalah Hwa Hwa Tosu, ketua cabang Pek Lian Kau yang berkumpul di situ. Kita telah diserang oleh orang-orang Pulau Naga sehingga kehilangan banyak saudara. Orang-orang Pulau Naga bersekutu dengan penjajah Maricu, karena itu kita harus membalas dendam dan kita harus membasmi orang-orang Pulau Naga. Kami harapkan bantuan pihak Pak Kua Pai sebagai rekan seperjuangan untuk menghadapi orang-orang Pulau Naga, seorang tosu yang pakaian di dadanya ada gambar Pak Kua, yaitu Chin Chin Tsu Jin tokoh Pak Kua Pai, bangkit berdiri dan mengepal tinju. Kami dan Pak Kua Pai adalah rekan-rekan seperjuangan, sudah seharusnya kalau kami membantu Pek Lian Pai. Marilah kita bersama menghancurkan orang-orang Pulau Naga. Pada saat itu terdengar ucapan nyaring, bagus sekali rencana itu, kalau kita bekerja sama tentu hasilnya akan lebih baik lagi semua orang terkejut dan menoleh kepada orang yang mengeluarkan suara itu. Mereka melihat seorang berpakaian hitam yang berkedok hitam pula telah berdiri di atas sebuah batu besar sehingga dapat tampak mudah dari situ. Siapa engkau Hwa 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 Atsusu tokoh Pek Lian Kau membentak penuh curiga. Dia bukan orang kita kata pula Chin Chin Tsu Jin dari Pat Kua Pai dengan curiga. Semua anggauta Pek Lian KLW dan Pat Kua Pai telah bersiap-siap dengan senjata mereka untuk menyerang orang berkedok itu. Akan tetapi orang berkedok itu berkata dengan nyaring. Aku adalah Hak Tiaweng Hiong yang juga anti penjajah manju seperti kalian. Walaupun kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri, akan tetapi dalam menghadapi Pulau Naga kepentingan kita sama. Karena itu, kalau kita bekerja sama, tentu hasilnya akan lebih baik. Hak Tiaweng Hiong, turunlah dan mari kita bicara, kata Hwa 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 Atsusu dan berkata kepada anak buahnya, biarlah dia bicara dengan kita, orang itu memang Hak Tiaweng Hiong atau Chia Tin Hon. Secara tidak disengaja Tin Hon mendapatkan mereka sedang berbincang-bincang di situ. Maklum bahwa mereka itu adalah musuh-musuh Pulau Naga, dia lalu mempunyai pikiran yang amat baik. Mengapa tidak membiarkan mereka bentrok dengan orang-orang Pulau Naga dan dia mendapatkan keuntungan itu dengan menyusup ke Pulau Naga dan mencari Owe Kwan Lok? Demikianlah, maka dia lalu muncul sebagai Hak Tiaweng Hiong. Dengan beraninya Tin Hon menerima tawaran orang-orang itu datang ke tengah mereka mengadakan perundingan bersama. Setelah dia berada di antar mereka, Hwa 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 Atsusu lalu bertanya, Hek Tiaweng Hiong, apa yang dapat kau tawarkan kepada kami begini, kita dapat bekerja sama. Pulau Naga sekarang dipimpin oleh Beng Cu baru bernama Owe Kwan Lok yang amat jahat dan juga lihai sekali. Dia yang telah mengumpulkan orang-orang Ceng Ho dan menjadi antek penjajah. Kalian boleh menyerbu dan membasmi orang-orang Pulau Naga, dan akulah yang akan menghadapi dan menandingi Owe Kwan Lok yang jahat dan lihai itu. Dialah musuh besarku, nanti dulu, kata Chin Chin Tujin. Bagaimana kami dapat tahu bahwa engkau akan mampu menandingi Owe Kwan Lok yang kami dengar juga memiliki kelihayan melebih siang Kwan Bok itu? Aku pernah bertanding dengan dia dan sudah mengukur kemampuannya. Aku akan dapat mertangkap atau membunuhnya, kata Tin Hon. Hoho, orang muda. Kami tidak mengenalmu, tidak tahu sampai di mana kepandayanmu, bagaimana kami dapat percaya untuk bekerja sama denganmu. Mari, aku akan menguji lebih dulu kemampuanmu, kata Chin Chin Tujin yang masih curiga. Kalau engkau mampu mengalahkan tongkakku ini, baru aku percaya akan kemampuanmu, para anggau tepet kuapai dan pekelian kau segera memberi ruangan untuk kedua orang itu yang hendak mengadu kepandayan. Chin Chin Tujin adalah ketua pat kuapai yang memiliki ilmu tongkat hebat dan dasyat, di samping tenaganya yang besar. Tubuhnya memang tinggi besar dan dia amat terkenal dengan tenaganya yang sebesar gajah. Hwa 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 atau Su yang mengenal kemampuan rekannya itu membiarkan saja. Dia pun harus melihat dulu kepandayan orang yang menawarkan kerjasama untuk menyerang pulau naga sebelum menyetujuinya. Chia Tin Han lalu melompat dari atas batu besar itu. Tubuhnya melayang bagaikan seekor Raja Wali hitam dan hinggap di depan Chin Chin Tujin yang sudah melintangkan tongkat bajanya di depan dada. Baiklah, Tu Tiang. Kalau engkau menghendaki itu. Mari kita main main sebentar, Hek Tia Weng Hiong, keluarkan senjatamu bentak Chin Chin Tujin kepada calon lawannya. Tu Tiang, di antara kita tidak terdapat permusuhan, bahkan aku mengajak Tu Tiang bekerjasama untuk menyerang pulau naga. Oleh karena itu, dalam main main ini biarlah aku menggunakan tangan kosong saja menghadapi tongkatmu, ucapan itu mengejutkan semua orang. Chin Chin Tujin amat terkenal dengan permainan tongkatnya yang dasyat. Bagaimana orang berkedok ini akan menghadapinya dengan tangan kosong saja. Hek Tia Weng Hiong, ku nasihatkan engkau, cabutlah senjatamu. Tongkatku tidak bermata dan aku tidak ingin melukai atau membunuh seorang yang ingin bekerjasama, kata Chin Chin Tujin. Jangan khawatir, Tu Tiang. Kalau sampai aku terluka atau terbunuh, anggap saja itu kesalahanku sendiri dan tidak ada seorang pun akan menyalahkanmu. Mari, aku telah siap, mulailah Tin Hon berseru menantang. Bagus, kalau begitu, lihat tongkatku Chin Chin Tujin sudah menyerang dan ternyata serangannya memark dasyat sekali. Tongkatnya bergerak dengan cepat dan mengandung tenaga besar. Tin Hon makelurnakan hal ini, maka dia pun menggunakan kecepatan gerakannya untuk mengelak. Bagaikan seekor burung saja dia berloncatan ke sana-sini sehingga semua serangan Chin Chin Tujin mengenai tempat kosong belaka. Hal ini membuat Tosu itu menjadi penasaran sekali dan dia mempercepat gerakannya sehingga tongkatnya lenyap bentuknya dan berubah menjadi segulungan sinar yang menyambar-nyambar. Pertandingan itu menjadi menarik karena selain diterangi api unggun, juga para anggauta dua perkumpulan itu kini menyalakan obor sehingga tempat itu menjadi terang dan pertandingan itu dapat tampak nyata. Tubuh Hek Tia Weng Hiong merupakan bayangan hitam yang berkelebatan di antara gulungan sinar tongkat sehingga merupakan pemandangan yang luar biasa, seolah-olah pemuda itu sedang menari saja di sambar tongkat dari segala jurusan namun tidak pernah mengenai sasaran. Hwa 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 Tosu yang memperhatikan gerakan Hek Tia Weng Hiong, diam-diam terkejut bukan main. Dia mengenal ilmu tongkat Chin Chin Tojin yang hebat dan dasyat, tenaganya yang besar, akan tetapi sekali ini semua gerakan tongkat Chin Chin Tojin mengenai angin belaka. Suara tongkat menyambar-nyambar berciutan, namun tidak pernah dapat mengenai tubuh Hek Tia Weng Hiong dan setelah berlangsung 50 jurus di mana pemuda itu hanya mergandalkan kecepatan gerakan tubuhnya untuk mengelap ke sana-sini, tiba-tiba Tin Han mengeluarkan bentakan keras dan ketika tongkat menyambar ke arah kepalanya, dia merangkis dengan tangan kanannya. Tangkisan itu membuat tongkat terpental dan sebelum Chin Chin Tojin tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tongkatnya teranggut lepas dan telah pindah ke tangan lawannya. Chin Chin Tojin terkejut bukan main, menuruk untuk merampas kembali tongkatnya, akan tetapi Tin Han menyodorkan tongkat itu untuk dipegang oleh pemiliknya, namun tidak dapat direnggut lepas. Mereka berbetotan sambil mengerahkan tenaga. Chin Chin Tojin yang mengerahkan seluruh tenaga tidak mampu merampas tongkat. Dia penasaran sekali dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membetot tongkatnya dari tangan Tin Han. Secara tiba-tiba Tin Han melepaskan tongkatnya dan tanpa dapat dicegah lagi Chin Chin Tojin jatuh terjengkang. Terdengar tepuk tangan Dard Hwa Hwa Atosu dan para Ar Gauta Pek, Lian Kau dan Pat Kua Pai juga banyak yang bertepuk tangan kagum. Siapa yang tidak akan kagum melihat seorang dapat mengalahkan Chin Chin Tojin yang bertongkat itu dengan tangan kosong belaka? Chin Chin Tojin merangkak bangun dan dengan tulus mengakui kekalahannya, mengangkat tangan di depan dada memberi hormat dan berkata, Hek Tiau Weng Hiong memang gagah perkasa dan pantas untuk menjadi sekutu kami menyerbu Pulau Naga. Urusanku di Pulau Naga hanya mengenai urusan pribadi dengan Ong Kuan Lok, kata Tin Han. Karena itu, kalian boleh mengamuk dan membalas dendam kepada anak buah Pulau Naga, sementara itu biarkan Ong Kuan Lok aku yang menandingi. Akan tetapi, hendaknya Jiwi Tuti yang tidak memandang rendah kepada penghuni Pulau Naga. Biarpun dia sudah tua, namun Siang Kuan Bok merupakan lawan yang tangguh sekali dan aku mendengar kabar bahwa istrinya juga seorang yang amat lihai. Belum dihitung lagi para tokoh Ceng Hau yang sudah bergabung ke Pulau Naga. Selain itu, aku mendengar pula bahwa di Pulau Naga terdapat perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan rahasia yang berbahaya, si Chu, hal itu tidak perlu khawatir. Banyak di antara orang kami yang sudah mengetahui akan jebakan-jebakan rahasia itu dan telah mempelajari. Kami tahu bagaimana tak harus menyerbu Pulau Naga, kata Hwa Hwa Atosu. Kalau begitu, lebih baik lagi. Sebaiknya kapan kita akan menyerbu ke sana? Kita menyerbu besok pagi-pagi sekali mereka belum mengadakan persiapan. Kita serbu dan membuat mereka panik. Anak buah kami lagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama yang menjadi penunjuk jalan menghalau rintangan jebakan, bagian kedua yang menggunakan panah api melakukan pembakaran dan bagian ketiga yang terbesar baru melakukan penyerbuan, bagus sekali rencana itu, dan aku akan menyusup bersama para pembakar untuk mencari Ong Kuan Lok dan mencegah dia melarikan diri. Malam itu Tin Hon dijamu oleh orang-orang Pek, Lian Kau dan Pat Kua Pai dan beristirahat di sebuah pondok. Pada keesokan harinya, ketika ayam hutan mulai berkokok, bangkitlah mereka semua dan dengan teratur mereka menggunakan perahu-perahu untuk menyeberang ke Pulau Naga. Mereka menggunakan obor karena pagi masih gelap pekat dan puluhan perahu itu meluncur ke arah Pulau Naga dengan cepat OO, MCH, OO sebuah perahu kecil meluncur pada pagi hari itu menuju ke Pulau Naga. Yang berada di perahu itu adalah Song Tianli, Soi Chin dan Tan Chinlan. Tiga orang ini dengan penuh keberanian menuju ke Pulau Naga untuk mencari dan merampas kembali putra Song Tianli yang diculik orang dan dibawa ke Pulau Naga. Mereka tidak tahu akan tetapi dapat menduga bahwa kedatangan mereka tentu telah diketahui oleh para penghuni Pulau Naga. Akan tetapi mereka tidak peduli dan tidak merasa takut. Tadinya Tang Chinlan mengusulkan agar mereka menyamar. Akan tetapi Tianli membantah. Mereka sengaja menculik anak kita untuk memancing kita datang ke sini. Menyamar pun mereka akan mengetahui juga. Pendeknya, kita datangi mereka, kalau dapat secara halus. Kita minta kembali anak kita, kalau tidak dapat secara halus, kita menggunakan kekerasan. Kurasa sebaiknya demikian, Li Chin membenarkan. Mereka adalah orang-orang yang curang, tentu telah mengintai dan mengawasi semua tempat ini sehingga kedatangan kami tentu akan mereka ketahui. Lebih baik kita datang terang-terangan dan menantang mereka. Dengan bertiga, aku tidak takut menghadapi siapapun juga di pulau ini hati Tang Chinlan menjadi besar mendengar kesanggupan suaminya dan Li Chin. Ia sendiri seorang wanita gagah perkasa yang tidak mengenal takut, apalagi untuk membebaskan putranya dari kekuasaan para penculiknya. Akhirnya mereka tiba di bagian selatan dari Pulau Naga, yaitu di bagian ekornya yang memanjang dan penuh dengan hutan di bukit yang berbatu. Keadaan di situ sunyi saja, agaknya tidak ada seorang pun yang berada di sekitar tempat itu. Namun ketiganya dapat merasakan bahwa gerak-gerik mereka tentu diamati orang yang bersemihuni. Bangunan-bangunan yang menjadi tempat tinggal para penghuni Pulau Naga berada di bukit tengah yang paling besar, dekat puncak dan sudah tampak dari situ sebagian dindingnya yang putih dan gentengnya yang merah. Tian Li memimpin dua orang wanita itu mendaki bukit menuju ke bukit besar di mana terdapat bangunan itu. Mereka bermaksud untuk langsung mendatangi tempat itu dengan waspada agar jangan sampai terjebak di tengah perjalanan menuju ke bukit itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika mendengar suara ledakan-ledakan keras di susul berkobarnya api di mana-mana. Biarpun tidak mengetahui dengan pasti, Tian Li yang melihat keadaan itu dapat menduga bahwa Pulau Naga tentu mendapat serangan dari luar. Pulau Naga ada yang menyerang. Lihat itu kebaran api yang disebabkan oleh panah api dan alat-alat peledak. Entah siapa yang sedang melakukan peryerangan itu, akan tetapi hal ini kebetulan sekali. Dalam keadaan terserang dan panik, mereka tentu tidak begitu memperhatikan kita dan kita dapat menyusup masuk. Mari cepat Tian Li lalu berlari ke depan mendaki puncak bukit kecil di bagian ekor naga itu. Tiba-tiba dia berhenti dan dua orang wanita yang mengikutinya juga berhenti. Mereka tiba di tepi jurang yang amat dalam dan lebar. Tidak mungkin melompati jurang itu. Akan tetapi di atas jurang itu terdapat dua helai tali besar terbentang dari seberang sini ke seberang sana. Agaknya itulah jalan satu-satunya untuk menyeberangi jurang itu dan untuk mendekati tempat di mana terdapat bangunan-bangunan para penghuni Pulau Naga. Tidak ada lain jalan, kita harus mengambil jalan melalui tali ini. Biar aku yang akan mencobanya lebih dulu kata Tian Li sambil menarik-narik tali itu untuk menguji keuletannya. Aku akan lebih dulu menyeberang dan di sana aku akan menjaga jembatan tali ini. Ini kalau kalian hendak menyeberang nanti, akan tetapi, hati-hatilah kata Chin Lan. Liko, berhati-hatilah, aku masih curiga. Kepada kelicikan mereka kata pula Licin. Jangan khawatir katanya dan dia pun sudah melangkah ke atas dua helai tali yang besarnya seibu jari kaki itu. Dia melangkah ke depan, tali itu bergoyang-goyang akan tetapi Tian Li dapat mengatur keseimbangan tubuhnya. Dua orang wanita itu memandang dengan hati khawatir. Ketika Tian Li sudah tiba di tengah-tengah jembatan. Tiba-tiba tali jembatan itu terlepas. Entah siapa yang melepaskannya. Tentu saja dengan sendirinya tubuh Tian Li terayun turun. Untung dengan segapnya dia masih dapat menangkap kedua tali itu sehingga tubuhnya tidak terjatuh ke dalam jurang, melainkan terayun-ayun, secara mergerikan sekali. Ah dua orang wanita itu memandang dengan wajah pucat. Karena terputusnya tali itu terjadi dari sebelah sini, mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong Tian Li.